Kita ke informasi selanjutnya, stasiun Batang di Kabupaten Jawa Tengah menjadi stasiun pertama di Indonesia yang menggunakan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Atas inovasi tersebut, stasiun Batang mendapat penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia. Stasiun Batang di Kabupaten Jawa Tengah menjadi stasiun pertama di Indonesia yang menggunakan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia, Edi Sukmoro, menyebut PLTS tersebut digunakan untuk menopang kebutuhan listrik di stasiun Batang. PLTS bekerja dengan sistem on-grid buatan Jerman. Menurutnya sistem ini merupakan teknologi baru yang mengkombinasikan sumber listrik yang dihasilkan PLN dengan sumber listrik dari panel surya. Keduanya mampu menyuplai secara bergantian kebutuhan listrik yang disesuaikan dengan kondisi cuaca pada saat itu. Kita punya 500 lebih stasiun, itu kita harus bergerak perlahan-lahan untuk menggunakan renewable energy. Kenapa? Karena mestinya dengan sinar matahari yang cukup kuat di wilayah Indonesia ini, kita tidak lagi membakar bahan bakar, kemudian kita tidak lagi menggunakan listrik dari fuel. Nah ini luar biasa, tanpa membayar yang maha kuasa sudah kasih, maka kita gunakan. Nah ini nanti akan dilanjutkan dengan stasiun-stasiun lainnya, bahkan kalau bisa nantinya free dari elektrisiti yang kita membebani PLN. Kapasitas panel surya ini mencapai 6.000 Watt. Adanya PLTS juga mampu mengefisiensi dana operasional listrik hingga 50% saat musim penghujan, dan akan bisa lebih banyak lagi saat musim kemarau. Sementara dari segi perawatan, PLTS ini relatif cukup mudah dan cepat, sehingga menghemat tenaga perawatan dan bisa dialokasikan ke perawatan lainnya. Dengan keberhasilan ini, PT Kereta Api Indonesia berharap hal serupa juga bisa diterapkan di stasiun-stasiun yang lain, ataupun di perkantoran wilayah PT KAI yang berjumlah 500 daerah operasional dan 4 divisi regional. Langkah ini diapresiasi oleh Muri dan dicatatkan sebagai prestasi kepada PT KAI, yaitu stasiun pertama yang menggunakan pembangkit listrik tenaga surya.